Jelang pemilu 2024, Kepolisian Daerah Maluku menggelar dialog kebangsaan dengan menghadirkan Forkopimda Maluku, KPU, Bawaslu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, OKP Cipayung Plus dan Insan Pers yang berpusat di Plaza Presisi Polda Maluku, Rabu 8 November 2023 Dalam dialog kebangsaan yang mengusung tema peran masyarakat dalam mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai sebagai sarana integrasi bangsa di wilayah Maluku ini dilakukan sebagai upaya Polri dalam menciptakan nuansa pemilu yang aman dan damai di seluruh wilayah Maluku Menurut Kapolda, selain dialog kebangsaan, Polri juga sedang melaksanakan operasi mantap berata Salawaku 2023-2024 yang akan berlangsung selama 222 hari mulai 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 mendatang dengan melakukan komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kaum tipmas pada pemilu 2024 Jadi intinya nanti ini kita akan melakukan sampai nanti menjelang pada saat hari peninginan suara tanggal 14 Februari Ya harapan kita khususnya di Maluku ini semua rangkaian kegiatan pemilu ini dapat berjalan sejuk, aman dan damai tetap menghormati perbedaan dan pilihan ya tapi kita menjaga agar tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol atau ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi pemilu ini Dengan terjalinnya sinergitas antar seluruh elemen ini, Kapolda yakin dan percaya bahwa pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Maluku akan berjalan dengan aman dan damai Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku Terima kasih telah menonton